Pemeriksaan pada saat komunikasi intens antara teradu dan pengadu pada tanggal 6 Agustus 2023 teradu mengirimkan pesan terusan forward sesuai bukti P6. DKPP menilai tindakan teradu mengirimkan informasi maupun materi tentang pelaksanaan BIMTEK yang pembahasannya basi bersifat internal antara ketua dan anggota KPU tidak sepantasnya disampaikan kepada pengadu yang berstatus sebagai anggota PPLN. apalagi disertai adanya pesan WhatsApp keep secret for your eyes only, for your eyes only, dan not for share menunjukkan bahwa informasi maupun materi yang dibagikan oleh teradu kepada pengadu bersifat penting dan rahasia. Terungkap pula fakta dalam sidang pemeriksaan dalam komunikasi intens tersebut teradu mengajak pengadu jalan berdua di sela-sela acara BIMTEK di Den Haag bukti P7. Terjadi juga komunikasi intens antara teradu dan pengadu melalui WhatsApp pada tanggal 12 Agustus 2023 FIDE Bukti P13. Dalam komunikasi tersebut pengadu meminta tolong kepada teradu agar pada saat kunjungan ke Belanda membawakan barang pengadu yang ketinggalan di Jakarta. Kemudian teradu menyanggupi permintaan pengadu dan mengirimkan daftar barang titipan pengadu berupa 1 rompi PPLN, 1 potong baju, 1 potong CD, dan 2 peks cuimi. Terhadap pesan tersebut pengadu menanyakan apa yang dimaksud dengan CD padahal barang tersebut tidak termasuk barang yang dititipkan oleh pengadu. Teradu menjawab dengan nada bercanda, oh maaf keselip. Terhadap fakta tersebut DKPP menilai tindakan teradu tidak dibenarkan menurut etika penyelenggara pemilu. Teradu terbukti menyisipkan kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya. Permintaan teradu untuk jalan berdua dengan pengadu tidak patut dilakukan mengingat status teradu yang sudah berkeluarga. Selain itu, isi cat teradu yang menuliskan CD yang diakui dalam sidang pemeriksaan adalah celana dalam menurut DKPP tidak patut dibicarakan mengingat status teradu sebagai atasan dari pengadu dan teradu sudah berkeluarga. Apalagi dalam pesan pengadu kepada teradu tidak ada titipan berupa CD untuk dibawa ke Belanda. Berkenaan dengan dalil aduan pengadu bawa teradu memaksa melakukan hubungan badan 16 P20 dan P21. Berkenaan dalil aduan pengadu bawa teradu menyusun dan menandatangi surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2024 terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu mengakui, membuat, dan menandatangi surat pernyataan aku pada tanggal 2 dan 5 Januari 2024. Bahwa surat pernyataan tersebut dilatar belakangi oleh kedatangan pengadu ke Indonesia dengan maksud menagi kepastian janji teradu untuk menikahi pengadu pasca kejadian pada tanggal 3 Oktober 2023. Bahwa pengadu datang ke Jakarta pada tanggal 9 Desember 2023 difasilitasi oleh teradu berupa tiket pesawat dan menyiapkan 1 unit apartemen dengan nomor 705 di Oakwood Suite Kuningan atas nama Wildan Sukoya untuk dipergunakan pengadu sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan 7 Januari 2024 sesuai bukti pihak terkait Ahmad Wildan Sukoya, Fide Bukti PT 2. Akan tetapi, pengadu tidak mendapatkan jaminan kepastian dari teradu sehingga pengadu meminta teradu untuk membuat surat pernyataan tertulis di atas materai yang pada pokoknya berisikan janji teradu kepada pengadu. Terhadap fakta-fakta tersebut, DKPP menilai bahwa tindakan teradu membuat surat pernyataan yang berisi janji-janji kepada pengadu layaknya, prenuptial agreement atau kesepakatan jaminan suami istri merupakan tindakan yang tidak patut dilakukan oleh teradu. Tindakan teradu membuat surat pernyataan tersebut sangat relevan dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2023 di Hotel Van der Vaak Amsterdam, Belanda. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, WW6, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi TKP sawat pengadu pulang pergi Jakarta-Singapura dengan total biaya sebesar 8.697.500 rupiah sebagaimana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti, Fide Bukti PT. 1, dan PT. 2. Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Okwood Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900 rupiah sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad, Wildan, Sukoya, Fide Bukti PT. 1, PT. 2, dan PT. 3. Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Belanda sebanyak 3 kali dengan total biaya Rp100.000.000 rupiah hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus, Zen Screen, dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000 rupiah Fide Bukti P. 11 Berdasarkan urain fakta tersebut di atas DKPP menilai sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas teradu terbukti menyalahgunakan jabatan WNANG dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara Namun demikian fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas DKPP berpendapat dalil pengaduan pengadu sepanjang pada angka 4.1.2 terbukti dan jawaban teradu tidak meyakinkan DKPP Teradu terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 1 Pasal 6 ayat 2 huruf A dan C Pasal 6 ayat 3 huruf E dan F Pasal 17 ayat 1 Pasal 10 huruf A Pasal 11 huruf A Pasal 12 huruf A Pasal 15 huruf A dan huruf D Pasal 16 huruf E dan Pasal 19 huruf F Peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu 4.4 Mengimbang dalil pengadu selebihnya Pasal 16 huruf A Kemudian atorium